lagu di film India adalah salah satu senjata pamungkas keberhasilan satu film kadang ada satu film yang gagal di pasaran tapi album lagunya laris manis terjual membuat lagu India sendiri ternyata butuh waktu dan biaya yang cukup mahal loh guys lagu sudah sama pentingnya dengan alur cerita di film-film India nah kalian tau gak nih, Bollywood punya beberapa lagu yang syuting sampai berminggu-minggu loh guys ada yang bahkan syuting di luar negeri, ada juga yang disyuting di India tapi dengan set yang sangat megah lagu apa saja itu? yuk kita simak saja video berikut ini gerua dari film Dilwale bisa disebut lagu dengan pemandangan terluar biasa di film India ada adegan es, tebing jurang, air tenang, pasir hitam dan museum bangkai pesawat keseluruhan satu lagu ini disyuting di Islandia di lokasi gunung es, Kajol mengatakan bibir mereka sampai berwarna biru karena kedinginan setelah adegan diambil baik syarukan ataupun Kajol lalu dibungkus dengan tiga selimut dan mantel kemudian di lokasi bangkai pesawat, cuacanya tidak hanya dingin juga disertai angin yang cukup kencang sudut-sudut gaun hitam Kajol harus dikaitkan dengan batu agar tidak terbang berikutnya di lokasi pemandangan gunung tim syuting sangat susah menaiki gunung karena licin adegan diambil dengan mengikat kaki Kajol dan syaruk agar tidak jatuh dari tebing dan benar, hampir saja syarukan terjatuh karena kehilangan kesimbangan saat berpose lagu seluruh adegan itu adalah pengalaman kata Kajol Mutsedosti Karoge bukanlah film laris di India film ini gagal menyaingi Devdas bahkan setelah Devdas tiga minggu tayang lebih awal tapi film ini punya lagu yang mungkin lebih enak didengarkan salah satunya adalah The Middle East Song yang berdurasi 12 menit tingkat kesulitan di lagu ini adalah komposer harus memilih 18 lagu dari 250 lagu soundtrack Bollywood paling populer sementara untuk berapa lama lagu ini difilmkan tidak diketahui tapi tentu saja memakan tenaga yang cukup melelakan karena durasi lagu ditambah dengan koreanya cukup panjang ya guys Asim Oshan dari Jodha Akbar adalah lagu skala terbesar yang pernah dibuat saking besarnya 4 koreografer ternama harus turun tangan setiap koreografer memakai 12 asisten yang mengerakkan 100 penari sebanyak 400 penari profesional dan 2000 orang untuk membuat kerumunan lagu ini diharuskan dibuat dalam hanya 10 hari tapi karena mengarahkan ribuan orang cukup sulit mereka menghabiskan waktu 15 hari itu pun ada yang diubah dan merekam ulang dengan 100 penari lagi tiap hari ada 350 penari yang berangkat dari Karjat ke Mumbai perjalanan dari Karjat ke Mumbai pulang balik ditempu selama 5 jam Karishma dan Sunil punya lagu ikonik dari film Krishna tahun 96 lagu Jancaria dibuat dalam 2 versi yang benar terniat untuk dikerjakan versi laki-laki mengharuskan Karishma dan Sunil syuting di tengah gurun pasir dimana suhu cuaca saat itu 50 derajat sangat panas debu bertebaran kemana-mana hingga masuk ke mata kami kata Karishma kami tidak bisa melihat ungkapnya versi wanita lagu ini kalau kalian pernah lihat Karishma mengganti kostumnya sampai 30 kali setiap pergantian irama dan baik lagu Karishma menampilkan baju yang berbeda lagu PR Kiyatodharnakya dari film Mughal I.E.S.A.M. adalah lagu termahal di era 60-an biaya satu lagu ini memakan biaya sebesar 10 juta rupiah dimana saat itu film India dibuat rata-rata hanya 1 juta rupiah ke bawah 10 juta rupiah kalau dirupiahkan sekarang senilai dengan 1,8 miliar lagu ini sendiri ditulis ulang sebanyak 105 kali oleh penulis lirik Syakil Badayuni mengingat film ini sendiri dibuat selama 16 tahun karena sejumlah kendala harusnya lagu ini difilmkan dengan full warna tapi karena distributornya terburu-buru lagu ini hanya memiliki warna parsial lagu Surajua Madam dari film Kabiku Shikabiga mungkin merupakan salah satu melodi terbaik dari film Karan Johar lagu ini diambil dengan latar belakang piramida Gisa di Cairo, Mesir selama syuting Kajol jatuh lagi dan melukai dirinya sendiri selain itu karena kondisi pencahayaan di lokasi syuting syuting hanya dapat dilakukan antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan syuting lagu tersebut juga pada saat adegan Sarihijau ini Karan sampai pingsan di balik batu kapur ungkapnya tak ada yang melihatnya kata Karan sampai grup tentara menemukannya Karan juga pingsan saat membuat lagu lainnya boleh judiah Dola Redola kadang lebih dikenal dari filmnya sendiri Dave Dust lagu yang dibuat sangat sempurna dari choreographer Sarojkan nah guys membuat yang sempurna tidak mudah ya kan tiling Aishwarya sampai berdarah karena anting yang berat selama syuting bayangkan hanya lagu ini saja sampai dibuat selama 16 hari asisten Sarojkan susah memadukan gerakan yang sama antara Maduri dan Aish kalau bukan Maduri yang lupa choreonya Aishwarya yang akan membuat gerakan lain katanya banyak yang bilang Maduri sementara hamil saat membuat lagu ini tapi itu hanya hoax ya teman-teman bukan Sanjidila namanya kalau tidak membuat lagu yang super mega setelah Dola Redola ada Ram Chahirila yang sangat fenomenal set lagu ini dipersiapkan selama 10 hari ditarikan oleh Priyanka Chopra lagu ini seperti kelihatan muda seperti yang terlihat tapi guys Priyanka Kui ini adalah lagu terberat yang pernah ia lakukan kakinya tersayat lutut hingga pahanya memar-memar lagu itu membutuhkan banyak disiplin, kesimbangan dan rahmat kata Priyanka tarian dilakukan Priyanka di lagu ini disebut dengan tarian mujra klasik kalau kalian pernah menonton film Selatan Entiran kamu pasti bakal terkagum-kagum dengan beberapa suguhan lagunya setiap lagu dari 4 lagu di dalamnya dibuat dengan latar berbeda pertama ada lagu Kilimanjaro jangan terkecoh dengan judulnya lagu ini tidak diambil di Kilimanjaro, Afrika ya guys melainkan lagu ini diambil di reruntuhan kota Inca Machu Pechu di Peru dengan sekitar 100 figuran orang Brazil lagu kedua Kadal Anukal difilmkan di Lengkuis di Timur Laut Brasil ketiga ada lagu Arima Arima yang gerakannya diciptakan oleh Prabu Deva Arima Arima syuting selama 22 hari lagu terakhir ada lagu Irumbile di mana lagu ini difilmkan di 3 set sekaligus 1 set dari emas, 1 set dari tembaga, dan 1 set dari perak remode susah sang koregrafer susah untuk mengerakkan tariannya karena kostum penari latarnya yang kaku seperti robot katanya lagu Irumbile sendiri dibuat selama 8 hari itulah beberapa lagu India yang paling susah dibuat kerja keras para pembuat film India sepertinya harus diacungi 4 jempol ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati